Bagi generasi tahun 80-an dan 90-an, pastilah ingat dengan serial televisi Lost Man, kan? Serial drama ini menceritakan keseharian keluarga Broto dalam mengelola Lost Man yang tentunya dengan beragam persoalan. Lewat alur cerita yang bersahaja, Lost Man mendapat tempat di hati pemirsa saat itu. Itulah khas naskah cerita dari seorang Tati Maliati. Ya, apa adanya? Saya dengan omongan dokter tadi, kenapa tidak? Mana ada orang sakit kanker bisa sembuh lagi. Mbak, jangan mimpi. Aku tahu, dokter tidak akan menjamin kesembuhan walaupun sudah dioperasi. Tapi kesempatan untuk hidup itulah yang paling berharga. Kan ibu sudah sering bilang, Bapak Agus sudah meninggal. Sewaktu kau masih dalam kandungan. Benar. Kau ini aneh. Tidak percaya lagi sama ibu. Kakek dan Nenek Agus, maksud Agus, orang tuanya ibu sekarang di mana? Kakek Agus sudah meninggal. Dan Nenek Agus masih hidup. Sekarang dia ada di Madiun. Apalagi yang ingin kau tanyakan. Sudah cukup. Permisi sekolah, bu. Tak hanya itu yang menjadi kekuatan cerita yang dibangun Tati. Cerita perjuangan dan kemandirian seorang perempuan selalu diangkat. Menurutnya sosok perempuan bukanlah mahluk lemak. Perempuan adalah mahluk tegar dan harus sejajar dengan laki-laki. Ibu Tati Maliati. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lebih dari tiga dekade Tati mengabdi bagi dunia seni perat. Dan jeripayahnya terbayarkan dengan beragam penghargaan baik skala nasional maupun internasional. Ibu Tati Maliati. 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 Dan sebelumnya saya anggota tahun sekian-sekian anggota-anggota. Tapi yang ini tahun 92 ya. Tahun 92 ya. Itu ketua merangkap anggota. Menteri Pertama ini masih Pak Harmoko nih Bu. Pak Harmoko ya. Ini juga ada Piala Panasonic Award ya. Tahun 99. Jadi waktu itu saya masih agak muda deh. Itu saya mendapat Legend Award and Lifetime Achievement. Yes. Dan itu disitu disebutkan bahwa masalah karya saya. Lost man. Ya betul sekali. Salah satunya ya. Oke. Ya. Nah ini kalau ini ada lagi di sebelah sana Ibu. Kita boleh bergeser ke sana. Oh iya. Silahkan. Ya. Yang mana Anda mau? Yang ini. Nah kalau ini. Surya Sumanto. Nah ini. Ini Piala dari Surya Sumanto itu. Ya kegiatan saya. Tahun 90 ini Bu. Iya. Dewan Film Nasional. Dewan Film Nasional. Jadi ini kan ada tulisannya ya. Jadi dalam segi anggota. Apa ya. Pembinaan untuk pendidikan kayaknya gitu ya. Dari artis-artis ya. Saya waktu itu kan sering juga anggota. memberikan apa pengajaran di yayasan artis film segala macam. Mungkin itu ya dapatnya ya. Nah ini yang boleh lagi kesini ya Bu. Third Asian Awards. Oh iya. Yang ini kan. Iya betul sekali. Ini. Ini. Pialanya itu yang anu nih. Pialanya. Itu di. Di Brunei. Brunei. Jadi. Jadi. Ya itu saya. Dapat sebagai. Tahun 93. 93. 93. For Distinguished Achievement in Performing Arts. Iya. Ini saya dengar ibu. Satu-satunya dari Indonesia yang mendapatkan ini. Enggak. Maksud. Iya. Boleh cerita dikit ya Bu. Kita sambil duduk ya Bu ya. Tung dulu. Apa ya. Iya. Karena ada bangsa-bangsa lain juga yang datang. Tapi dari Indonesia. Penghargaan Internasional ya Bu ya. Dari Indonesia saya. Iya. Tapi sebetulnya mungkin tahun-tahun sebelumnya ada barangkali saya nggak tahu ya. Tapi yang tahun itu saya. Tapi. Tapi sama. Yang datang delegasi dari Indonesia bukan saya saja ya. Ada Pak Asrul Sani tapi bidang yang lain. Rusyan Anwar juga dapat bidang yang lain gitu. Itu di tahun 93. Ibu mendapatkan penghargaan Internasional itu. Kira-kira menurut ibu. Apa yang membuat ibu mendapatkan penghargaan itu? Lah saya nggak tahu. Dewan juri tidak menyebutkan bahwa. Karena kriteria ini. Ini seorang Sati Malyati mendapatkan penghargaan ini. Mungkin begitu ya. Tapi saya nggak. Sudah lupa apa yang diucapkan. Tapi ya. Sudah dapat itu. 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 Dimana di Brunei itu kan. Semua sebuah emas ya. Ya. Istananya itu. Istana Raja Brunei ya. Sultan. Sultan Brunei. Itu kayak kemilol gitu ya. Nggak tahu emas yang mana. Yang disepuh. Di. Apakan. Dicatkan di mana. Gitu. Ini barangkali ada lapisan emasnya juga. Tapi saya nggak ngetes ke tukang emas ya. Hahaha. Tidak digosok gitu ya. Ini berapa kapan gitu. Ini berapa. Masnya berapa. Segala macam. Nggak tahu saya. Iya. Nah. Ini kan ibu begitu banyak piagam penghargaan ya Bu ya. Terakhir ini ada Lifetime Achievement Award. Di tahun 2017. 2017. Di Festival Film Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun semua saja yang memberikan apresiasi terhadap yang saya lakukan selama ini. dengan memberikan anugerah hadiahnya. Lifetime Achievement. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Nah itu ibu melihatnya semua penghargaan ini apa maknanya bagi ibu? Ya saya kan berbuat sesuatu ya. Orang melihat mereka memberikan apresiasi. Ya untuk orang memberikan apresiasi aja saya sudah terima kasih. Iya kan. Apalagi pakai dikasih anugerah. Itu kan luar biasa. Apresiasi yang luar biasa. Dari sekian banyak yang ibu lakukan baik di seni peran maupun penulisan naskah. Iya. Yang paling berkesan untuk ibu yang mana? Apanya? Baik dari mungkin dari sisi pengalaman yang didapat. Atau mungkin baik pujian dari orang atau semacam penghargaan dari orang. Kalau ini hanya menyangkut masalah masa kerja saya saja. Jadi yang berkesan banget ya waktu saya mengajar seni peran itu. Yang dari semester 1 sampai semester 6 itu saya mengajar sendiri ya. Itu yang sangat berkesan ya. Dan itu banyak tantangan banget. Karena nggak gampang ya. Karena semua yang namanya seni itu ada harus bakat ya. Kadang-kadang yang masuk ikut tes apa itu bakatnya tipis-tipis. Itu kan susah banget itu loh. Yang membutuhkan kesabaran, toleransi ya kita. Ya. Tapi ya. Ya memang sudah tugas saya, kewajiban saya. Memang saya dari kecil kepingin jadi guru. Jadi guru itu sudah merupakan cita-cita saya. Karena waktu kelas 6 SD, bukan SD pada saat itu ya. Sekolah Rakyat, SR. Itu saya punya guru. Guru. Itu kalau zaman dulu ya kayak kas 6 gitu. Gurunya ya satu. Itu terus mengajar di kelas itu ya. Ibu Suleman namanya. Itu galaknya setengah mati. Tetapi apa yang diajar itu sangat menarik. Dan masuk ke dalam diri kita anunya. Yang diajarkan. Jadi Ibu Suleman ini yang akhirnya memberikan inspirasi bagi. Motivasi dan inspirasi. Sehingga aku kepingin deh jadi guru gitu. Akhirnya waktu sudah masuk SMP, masuk sekolah lanjutan. Karena ibu saya itu. Singgibaren ya. Bapak saya meninggal. Masih kecil ya. Itu saya melihat ibu saya manteng tulang. Cari nafkah buat keluarga ya. Sehingga saya masuk sekolah guru A. SKA. Di mana dapat biasiswa di situ. Saat itu kan mendapatkan biasiswa biasanya dikarenakan nilai akademis yang baik ya bu ya. Enggak. Oh bukan. Jadi waktu masuk mereka belum tahu kita ini bagaimana kualitasnya. Sudah. Tanda tangan. Kontra. Ini dari sekian banyak naskah-naskah yang ibu hasilkan. Ada salah satu yang saya dulu waktu SD sempat nonton bu. Lost man. Ya. Kenapa lost man bu. Apa yang membuat ibu akhirnya membuat. Cerita lost man itu. Lost man itu bermula dari. Saya kenal seseorang. Yang mengalami post power sindrom ya. Jadi dia itu dimana-mana masih. Menganggap dirinya itu masih memiliki. Kekuasaan di jabatannya ya. Dimana-mana. Terus untuk mewujudkan tokoh itu. Harus saya ciptakan. Dimana dia akan menunjukkan semuanya itu ya. Dan ketemu orang banyak yang bisa dia tetap menyatakan dirinya itu pernah jadi gini-gini. Harus di tempat yang rame ya. Nah makanya di lost man. Gitu. Nah ini dia ibu saya. Selamat siang bu. Selamat siang bu. Oh ibu perkenalkan bu. Ini Nina. Nina. Dan ini Santi. Santi. Bu Brata. Mereka ini sudah pernah kesini ibu tepuk hari. Tapi waktu itu ibu sedang pergi keluar. Iya. Silahkan duduk jeng. Terima kasih ibu. Eh bu ngomong kok. Jeng-jeng ini kan yang mau membicarakan tentang seminar sehari itu toh. Betul bu. Apa jeng-jeng ini nggak salah pilih orang toh. Nah saya ini siapa kok pakai dua jam ikut seminar segala. Waktu itu kan saya nggak bikin hotel ya. Karena terlalu mewah ya. Lost man itu kan untuk rakyat yang sederhana. Dimana komunikasi antara pemilik lost man dengan anunya penginapnya. Orang yang nginep deket gitu loh. Nah terus saya pikir orang yang push power sindrom kayak Pak Broto itu harus punya istri yang kuat ya. Karena dia kan hanya merasa dia masih jadi ini gitu ya. Tapi harus orang yang memanage hotel lost man itu dengan baik. Itu harus perempuan yang hebat, yang tegar, bu Broto. Dan yang akhirnya suami yang push power sindrom ini bisa takluk ya kepada kekuatan dari sang istri. Itu asal mulanya. Sehingga kenapa lost man? Itu kan keluar masuk-keluar masuk orang banyak kan. Jadi karakternya banyak. Banyak dan saya bisa kembangkan kemana episode. Berapa aja bisa melalui karakter-karakter gitu. Nah ibu kan tadi ibu katakan ada bu Broto di lost man. Tapi ibu juga menciptakan cerita-cerita lainnya. Yang tokohnya, tokoh sentralnya adalah perempuan seperti Dr. Sartika. Nah itu pesan yang ingin ibu sampaikan ke masyarakat itu apakah ketika ibu mengangkat begitu banyak tokoh-tokoh utamanya adalah perempuan? Ya itu pengabdian manusia perempuan terhadap masyarakat ibu saja. Bahwa yang bisa mengabdi kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat itu hanya laki-laki. No way ya. Perempuan ibu nggak bisa gitu loh. Sehingga Dr. Sartika kan hebat ya. Apakah itu merasa merepresentasikan diri ibu sendiri tidak? Nggak dong, nggak ada itu. Saya nggak merasa hebat kok. Tidak merasa hebat tapi pengharganya banyak ya ibu. Pokoknya buat saya itu. Kalau jadi perempuan itu yang kuat, yang tegar, yang mandiri gitu loh. Jangan menyerah saja pada kekuasaan suami ya. Sehingga nurut aja. Disuruh ini nurut, disuruh ini nurut. Apakah ini juga yang ibu ciptakan di dalam rumah tangga ibu? Kayaknya ada gitu-gituannya deh. Seperti bikin Lost Man. Sutradaranya itu kan Pak Hombing. Saya penulis skenario-nya. Dr. Sartika juga sutradaranya Pak Hombing. Saya penulis skenario-nya. Terus bikin film. Misalnya rahasia seorang ibu. Pak Hombing sutradaranya. Saya penulis skenario-nya. Ada pekerjaan rumah Gus? Banyak sekali ibu. Jadi mesti Agus kerjakan sekarang. Nanti nggak keburu ngambil koran. Tadi ulangan dapat berapa? Seratus dong. Agus pasti jadi juara kelas lagi tahun ini. Ibu rasanya ingin tertawa. Setiap kali ingat. Pertama kali kamu mau masuk sekolah. Oh. Yang nangis minta ditunggu ibu di kelas. Terus film yang pertama kali dia dimensur main ya. Cinda Abadi. Itu penulis skenario saya. Sutradaranya? Ya begitu saya. Dia sendiri harus punya pekal. Setidaknya dia ngerti yang dimain kan itu. Apa, siapa, dan apa gitu.